KS di Israel, puluhan ribu warga Israel demo besar-besaran di Tel Aviv, terbesar sejak 7 Oktober. I'm asking politely to Mr. Netanyahu to go away. We don't have patience anymore. Para pengunjuk rasa membawa pelakat selama demonstrasi keluarga Sandra Israel yang ditahan di Gaza sejak serangan militan Hamas pada 7 Oktober. Di depan Kementerian Pertahanan di kota pesisir Israel Tel Aviv, pada 30 Maret 2024, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Israel. Jalur Gaza antara Israel dan gerakan militan Palestina Hamas. Israel bombardir rumah sakit Al-Shifa, bunuh lebih dari 400 orang, termasuk pasien dan pekerja medis. Baca selanjutnya. Israel bombardir rumah sakit Al-Shifa, bunuh lebih dari 400 orang, termasuk pasien dan pekerja medis. Israel berada dalam kekacauan ketika protes terbesar sejak 7 Oktober meletus. Keluarga tahanan Israel baru-baru ini menunjukkan rasa frustrasi yang luar biasa atas sabotas Netanyahu terhadap perjanjian pertukaran dengan Hamas. Puluhan ribu warga Israel berkumpul di Tel Aviv dan kota-kota lain yang diduduki pada malam tanggal 30 Maret untuk melakukan protes terhadap Perdana Menteri mereka, Benyamin Netanyahu. Untuk pertama kalinya, keluarga para tahanan Israel yang ditahan oleh kelompok perlawanan di Gaza, yang biasanya mengadakan demonstrasi terpisah, bergabung dengan kerumunan besar pengunjuk rasa anti-pemerintah yang gerakannya awalnya dimulai dengan inisiatif perembakan kontroversial yang dilakukan Perdana Menteri tahun lalu. Baca juga, butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu. Cari di sini. Punjuk rasa telah berakhir, protes baru saja dimulai, kata juru bicara forum Sandra dan keluarga hilang, Haim Rubinstein. Polisi Israel menahan lebih dari selusin orang dan menggunakan meriam air terhadap para pengunjuk rasa yang memblokir jalan-jalan utama di Tel Aviv. Sekitar seribu orang melakukan protes di luar Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv, menuntut kesepakatan pertukaran tahanan segera. Para pengunjuk rasa juga bentrok dengan polisi di Yerusalem, di mana sekitar 200 orang mengamuk melalui barikade polisi untuk melakukan protes di luar rumah Netanyahu di kota Suci yang diduduki. Di Kaisaria yang diduduki, pengunjuk rasa ditangkap saat memotong jalan di dekat kediaman Perdana Menteri. Protes meletus di sejumlah kota lain yang diduduki, termasuk Sderot, Por Akifah, dan Beersheba. Ini adalah demonstrasi terbesar sejak pecahnya perang pada tanggal 7 Oktober, The Times of Israel melaporkan. Perwakilan dari pengunjuk rasa anti-pemerintah mengadakan pertemuan bulan lalu dengan anggota Dinas Keamanan Shin Bet, yang bertujuan untuk mencegah penyeberangan garis merah, seperti yang diperingatkan oleh Shin Bet pada saat itu bahwa para pengunjuk rasa mencoba menerobos batas wilayah tersebut. Rumah pribadi Netanyahu bisa saja menjadi sasaran tembak, menurut Haaretz. Demonstrasi tersebut menyusul pernyataan yang dikeluarkan oleh keluarga tahanan yang menyebut Perdana Menteri Israel sebagai penghalang untuk mencapai kesepakatan. Anggota keluarga tentara yang dipenjara di Gaza bertemu dengan Netanyahu pada tanggal 28 Maret, mengungkapkan kekesalan dan kemarahan yang mendalam atas kegagalan mencapai kesepakatan. Sumber intelijen senior di tim perunding Israel Nitzan Alon dikutip oleh Haaretz mengatakan, ada semakin banyak tanda bahwa Netanyahu melakukan hampir segala kemungkinan untuk menunda, menunda, dan merusak peluang kesepakatan untuk membebaskan para sandera. Rasa frustrasi ini muncul ketika Netanyahu baru saja meninggalkan putaran perundingan terakhir di Qatar, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Hamas terus berpegang pada persyaratannya untuk mengakhiri permusuhan secara permanen, menarik pasukan Israel dari Gaza, mengizinkan distribusi bantuan ke seluruh jalur Gaza, dan memulangkan para pengungsi, yang telah berulang kali ditolak Israel selama perundingan dalam beberapa bulan terakhir. Puluhan ribu warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv malam ini, menyerukan Netanyahu agar berbuat lebih banyak untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Ini merupakan demonstrasi terbesar sejak 7 Oktober, tulis akun X, Barak Rafid. Protes besar-besaran sedang berlangsung malam ini di Tel Aviv. Warga Israel berbaris di sepanjang jalan di Zengov di Tel Aviv mendesak pembebasan para sandera, tulis akun Werut Edward VI. Tuntut Netanyahu mundur. Ribuan orang berunjuk rasa di seluruh Israel menuntut pengunduran diri Netanyahu, dan ingin kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas. Ribuan orang pada hari Sabtu melakukan protes di seluruh Israel terhadap pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, menuntut kesepakatan pertukaran sandera dengan kelompok Palestina Hamas. Kantor berita Anadolu melaporkan. Ribuan warga Israel mulai berkumpul di Kaplan Square, di pusat Tel Aviv, untuk berpartisipasi dalam demonstrasi utama yang menuntut kesepakatan pertukaran sandera, lapor surat kabar Yediot Ahronot. Surat kabar itu mengatakan polisi menggunakan truk untuk menutup jalan-jalan di sekitar Kaplan Square, mencegah pengunjuk rasa mencapai pertemuan tersebut untuk berpartisipasi. Ribuan warga Israel juga berdemonstrasi di dekat kediaman Netanyahu di Kaisaria, Utara, menuntut pengunduran dirinya, kata harian itu. Para pengunjuk rasa menuduh Netanyahu bersalah dalam situasi saat ini dan menuntut agar pemerintahnya segera menyelesaikan kesepakatan untuk membebaskan sandera yang ditahan di Gaza. Ribuan warga Israel berdemonstrasi di Rehavod, Tengah, persimpangan Kiriat Gat, Haifa, Utara, dan kota-kota lain di seluruh negeri menuntut kesepakatan pertukaran sandera, menurut otoritas penyiaran Israel. Protes di seluruh negeri diperkirakan akan meningkat dalam beberapa jam mendatang, media lokal melaporkan. Qatar, Mesir, dan Ah sedang berusaha mencapai kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata di Gaza, karena jeda pertama hanya berlangsung seminggu pada akhir November tahun lalu, yang mengakibatkan terbatasnya bantuan yang masuk ke jalur Gaza, serta pertukaran sandera. Sandera Israel bagi tahanan Palestina, kebanyakan wanita dan anak-anak ditahan di penjara Israel. Tel Aviv saat ini menahan setidaknya 9.100 tahanan Palestina di penjaranya, sementara diperkirakan ada 134 sandera Israel di Gaza. Hamas telah mengumumkan kematian 70 orang di antara mereka dalam serangan udara acak Israel.